Kalau menurut kakak, satu crypto yang high conviction banget untuk satu tahun ke depan tuh apa? GMT, Green Metaverse Token. Karena kemungkinan dia sistemnya payment by NFT, jadi ada the next one NFT seperti AXIS yang high trust banget, dia dari $1 naik sampai $100 lebih. Kemungkinan GMT akan mengikuti jejak AXIS sih. Menurut saya ada Ethereum. Karena Ethereum lagi upgrade ke Ethereum POS kan? Jadi kalau memang kita cari yang dalam 1-2 tahun ini bakal mengalami lonjakan luar biasa, harusnya Ethereum ya. Oke, cocok untuk long term juga gak kalau Ethereum? Cocok banget kalau Ethereum. Karena Ethereum dari dulu dikatakan sebagai Bitcoin killer. Jadi kalau portfolio saya pribadi, saya banyak menempatkan di Bitcoin dan Ethereum. Kalau 1 tahun, saya akan pegang Ethereum sih sekarang. Mungkin pertama Bitcoin, kedua Ethereum. Bitcoin udah jelas karena paling lama, paling stable. Kalau Ethereum karena daya gunanya paling banyak sebetulnya. Jadi kalau Bitcoin seperti emasnya, Ethereum itu seperti operasional system dalam blockchain yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam.